Intro Memiliki bokong yang indah bisa jadi adalah impian setiap wanita. Untuk mendapatkannya, berlatih adalah hal yang wajib dilakukan. Apa saja variasi gerakan latihan bokong yang bisa dilakukan di kantor? Berikut variasinya. Variasi pertama, squat. Saat melakukan gerakan ini, pastikan tidak sedang memakai high heels. Posisi badan berdiri tegak. Kaki dibuka sampai sejajar dengan bahu. Tangan menyilang di depan dada sejajar bahu. Turunkan bokong dengan posisi lutut tidak maju ke depan. Tahan sampai 2 detik. Lalu tegakkan badan kembali. Lakukan minimal 15 kali gerakan dalam satu latihan. Variasi kedua, lunges. Posisi badan tegak. Majukan kaki kanan ke depan dan tekuk. Kaki kiri lurus ke belakang. Letakkan tangan di pinggang agar tubuh menjadi seimbang saat melakukan gerakan ini. Gerakan tubuh menurun dengan kaki kiri menekuk, tapi tidak menyentuh lantai. Tahan selama 2 detik. Tahan selama 2 detik. Lakukan juga sebaliknya. Untuk gerakan ini, lakukan minimal 15 kali dalam satu latihan. Variasi ketiga, betis. Posisi badan tegak. Lakukan gerakan menjinjit. Rasakan kontraksi pada otot betis. Tahan minimal 2 detik pada saat menjinjit. Lalu turunkan. Untuk hasil yang maksimal, gunakan buku tebal sebagai tumpuan kaki. Letakkan buku di lantai. Posisikan ujung kaki di atas buku. Lalu lakukan gerakan menjinjit. Rasakan kontraksi pada otot betis. Untuk beban yang lebih berat lagi, angkat kaki kanan. Lakukan gerakan menjinjit sampai kontraksi otot betis terasa. Untuk menjaga keseimbangan, letakkan tangan kiri pada meja kantor. Tahan minimal 2 detik. Lakukan sebaliknya. Untuk gerakan ini, lakukan minimal 15 kali dalam satu latihan. Latihan telah selesai. Untuk hasil yang maksimal, lakukan latihan secara rutin.